Bentuk meninggalkan Al-Quran atau mencuaki Al-Quran yang kedua La yahfaduhu, tidak menghafalnya Tidak menghafalnya Biasanya kalau menghafal ibu-ibu senyum nih, Masya Allah Susah, Pak Ustaz Baru menghafal, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas di sini Saya mau tanya ibu, menghafal Al-Quran susah atau mudah? Saya mau tanya jujur, jujur ibu Menghafal Al-Quran susah atau mudah? Buka surat Al-Qamar ibu Surat 54 Buka surat Al-Qamar, surat ke-54 Di 4 ayat, Allah mengulang ayat ini nih bu Ayat 17 22, 32, 40 Coba lihat benar gak bu? Insya Allah benar-benar 17 benar? Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidhikri fahal mim muddakir 17 atau 19? 17 Betul? Betul? Buka Al-Quran cepet bu Kalau ngitung fullus lah cepet Masya Allah nih Surat Al-Qamar, surat 54 Ayat ke-17 22 32 Dan 40 Betul? Betul? 17, 22, 32, 40 Betul? 4 kali Allah mengulang ayat ini nih bu Walaqad yassarna Al-Qur'ana Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran Kata Allah Lidhikri untuk mengambil pelajaran Fahal mim muddakir Siapa yang mau ngambil pelajaran dari Al-Quran ini? Lihat bu Ketika seseorang mau belajar Al-Quran Baru dimudahkan sama Allah? Tidak Tapi telah kami mudahkan kata Allah Seakan-akan Allah menantang Kami telah mudahkan Al-Quran ini Silahkan Yang mau ambil pelajaran silahkan Saya mau tanya bu Kalau Allah bilang mudah Berani gak kita bilang Enggak ya Allah Sulit Berani gak bu? Hah? 4 kali Allah mengulang dalam ayat ini loh Walaqad yassarna Al-Qur'ana Lidhikri fahal mim muddakir Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran Untuk mengambil pelajaran Siapa yang mau ambil pelajaran dari kalian? Kata Allah Mudah Al-Quran bu Terus kenapa susah? Karena syautan Memasukkan dalam fikiran kita Menjadikan mindset paradigma kita Menghafal Al-Quran sulit Jadi baru ngeliat Al-Quran ini bu Aduh tebel banget ya Kapan hafal ini? Gak bakal hafal Makanya ketika kita mau menghafal Al-Quran Yang paling pertama mengikhlaskan Kita harus mau menghafal Al-Quran Yang kedua Tanamkan dalam fikiran kita Mindset kita Menghafal Al-Quran Mudah Maka insya Allah Allah Azzawajal akan berikan Berbagai macam Kemudahan dengan berbagai macam cara nantinya Jadi saya mau tanya ulang bu Menghafal Al-Quran Mudah atau susah? Cepet lah Berubah Oh udah dikasih tahu Mudah bu Kenapa? Saya kasih satu cerita sahih bu Di Madinah Di Madinah Ada seorang kakek 70 tahun Masuk ke Masjid Nabawi Bayangkan ibu Seorang kakek 70 tahun Masuk ke Masjid Nabawi Dengan tergesa-gesa Ketemu salah seorang syikh Seorang guru di Masjid Nabawi Mengatakan Ya syikh Saya ingin belajar Al-Quran Kata syikh Mau belajar apa? Tafsir atau apa? Enggak Saya mau belajar Baca Quran Syihnya kaget Antum berapa tahun? Sabe'in 70 tahun Gak bisa baca Quran? Gak bisa 70 tahun gak bisa baca Quran Orang Madinah Bukan orang Jakarta Maka syihnya mengatakan Tayyip Kapan mau belajar? Ya mungkin besok syih Kata orang tua ini Mungkin besok Kata Syihnya apa? Kalau antum pulang dari sini Dari Masjid Nabawi Keluar ketabrak mobil Siapa yang mau tanggung jawab Ketika antum mati Antum belum bisa baca Quran? Terus gimana sih? Sekarang belajar Ambil Quran Oh ambil Belajar 70 tahun ibu Belajar Alif Ba Ta Tha Jim Ha Kha 70 tahun ibu Bayangkan ibu Tapi Allah berikan taufik Hidayah sama Kakek-kakek ini ibu Setiap hari dia datang Masjid Nabawi Ke syikh tersebut Belajar Satu hari Dua hari Tiga hari Satu minggu Dua minggu Tiga minggu Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Bisa baca Quran Karena memang Al-Quran telah Allahmu Mudahkan Sudah Ketika bisa baca Quran Di Madinah Kalau ibu Pernah umrah dan haji Biasanya di masjid Nabawi Ada satu orang Misalnya satu guru Kemudian dilingkari Sama anak-anak kecil Betul ya Yang pernah umrah dan haji Anak-anak kecilnya Datang buat Setor hafalan Ke syihnya Maka kakek-kakek 70 tahun ini Ngelihat Tergugah hatinya Syikh Karena mau Surah hafalan juga Sama antum Kata orang ini Kata syikh ini Silahkan Maka syikh ini Mulai dari surat An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Terus Satu ayat Dua ayat Satu ayat Dua ayat Satu surat Dua surat Terus Satu bulan Dua bulan Satu bulan Dua bulan Terus Lihat Sabar nih Orang tua ini Sampai kemudian Hafal Jus Amma Jus 30 70 tahun 70 tahun Bayangkan Disini ada yang 70 tahun Minoritas atau mayoritas Minoritas pasti Minoritas pasti ya Saya lihat Tidak ada Kecuri satu mungkin Dua tiga orang mungkin Minoritas lah intinya Di bawah sepuluh orang 70 tahun Bayangkan Subhanallah Allah Azza Jalla Berikan taufik Hidayah kepada dirinya Menghafal Quran 70 tahun Menghafal Quran Sampai hafal Jus Amma Jus 30 Sudah hafal Jus Amma Masuk Jus 29 Satu ayat Dua ayat Satu ayat Dua ayat Satu surat Dua surat Satu surat Dua surat Terus Sabar Sampai hafal Jus 29 Masuk Jus 28 Satu ayat Dua ayat Satu surat Dua surat Sampai hafal Jus 28 Terus Sampai Dua tahun lebih Kakek-kakek 70 tahun ini Punya hafalan 30 Jus Di kepalanya Cerita ini Wakil di Madinah Bu Buat apa cerita ini Untuk memberikan Motivasi Bagi diri kita Gampang Menghafal Quran Mudah Karena Allah Yang berikan kemudahan Allah yang katakan mudah Tapi syaitan Tidak pernah rela Ketika Seorang muslim Dan muslimah Anak Adam Kemudian Mau belajar Al-Quran Mau menghafal Quran Gak mungkin pernah rela Itu yang pertama Yang kedua Yang namanya Menghafal Al-Quran Tidak seperti Menghafal yang lain Bu Ketika seorang Menghafal Al-Quran Kemudian Dia campuri Dengan kemaksiatan Kedurhakan kepada Allah Maka akan hilang Tuh Hafalan yang tadi Ketika dia Tidak memurajaahnya Tidak mengulang-ulang Sering mengulang Menghafalannya Akan hilang lama-kelamaan Makanya dibutuhkan Untuk terus Mengulang Yang paling penting adalah Apa Tanamkan dalam fikiran kita Yang namanya Menghafal Al-Quran Mudah Paling tidak minimal Minimal Jus 30 Jus amma Masa gak hafal Berapa tahun hidup kita Saya mau tanya Berapa puluh tahun hidup kita Jus amma Satu jus Masa gak hafal Masa dia bacanya Dalam sholat kita Surat favorit aja Apa surat favorit Kulia Kulia Kulhu Inna Atayna Al-Asr Itu aja Yang ulang Nikmat Gampang Paling tidak Jus 30 Kita punya hafalan Dan enak Nikmat Luar biasa Orang yang hafal Nikmat Luar biasa Nikmat Nikmat Nik